Om Swastiastu Umat sedarma yang berbahagia Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sarasamusjaya Membaca dan memahaminya Kitab Etika Warisan Leluhur Yang diterjemahkan dan ditaksirkan ke dalam bahasa Jawa kuno Oleh Bagawan Wawaruchi di abad ke-9 Tema kali ini adalah Ikatan Cinta Kasih Pembahasan yang saya tayangkan di channel Youtube ini Tetap saya lanjutkan sampai selesai Tinggal dua seri lagi Seloka dalam bahasa Samsekerta Dan dalam bahasa Jawa kuno tidak saya bacakan Toh nantinya akan saya terbitkan sebagai buku Di dalam buku itu nanti kedua seloka ini akan saya sertakan Oke saya mulai dengan seloka Ke 474 Ada tiga hal yang harus disadari Sangat sukar memperoleh harta kekayaan Sangat mudah untuk memperoleh kesengsaraan Sangat besar tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga Mereka yang dapat mengatasi ketiga Pasti dapat terbebas dari belenggu kedukaan Seloka ini dalam bahasa Sansekerta Lebih menekankan pada masalah kewajiban Mensejahterakan keluarga Namun cara yang ditempuh adalah Memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar Karena dari cara memperoleh itulah Keluarga akan ikut merasakan akibatnya Selanjutkan ke seloka 475 Maka dari itu Hendaknya tinggalkan ketamakan akan harta benar Karena besarnya bencana bagi orang yang rakus Seloka ini pendek Masih dalam kaitan dengan mensejahterakan keluarga Dengan meninggalkan kerakusan akan harta benar Inti yang mau disampaikan adalah Kesejahteraan itu tidak ada kaitannya dengan kemewahan Jika kemewahan itu semu dari harta yang didapat dengan cara tidak baik Selanjutkan ke seloka 476 Ada pun orang yang mempertahankan kelekatan hati pada sesuatu yang dikasihani Sesungguhnya hidup dalam kesedihan dan duka hati Bagaikan menusuk jantung sendiri dengan tombak Istilah yang dikasihi dalam seloka ini Harus dilihat dari dua sisi Harta kekayaan dan harta yang berupa keluarga Keduanya adalah sesuatu yang harus dikasihani Namun jangan sampai kelekatan itu menjadi keharusan Yang menjebak kita dalam kehidupan ini Pada saatnya kelekatan itu harus bisa kita terima sebagai perpisahan Jika yang dikasihi sudah tidak ada lagi Kita bisa bersedih jika kehilangan yang dikasihi Kalau kita tidak bisa melepaskan keterikatan itu Selanjutkan ke seloka 477 Mencintai itu adalah hal yang baik Namun mencintai dengan Buddha Yang menyebabkan keterikatan adalah awal dari kesedihan hati Perasaan yang Buddha itu membuat hidup terkekang dan terbelenggu duka Seloka ini kembali mengulang soal kelekatan atau keterikatan pada suatu benda Termasuk pada orang yang tak boleh membuat kita menjadi terbelenggu Karena semuanya ini akan membuat kita berduka Cintailah dengan kewajaran Selanjut ke seloka 478 Jika sangat lekat cinta Buddha itu pada keluarga Hingga segala cara tidak dilakukan demi kemewahan keluarga Keadaan orang ini sama dengan seekor gajah tua Yang dengan sengaja menenggelamkan diri dan keluarganya ke dalam lumpur Ini adalah seloka untuk mengingatkan dalam lingkungan keluarga Seseorang boleh saja mensejahterakan keluarga Dan itu harus dilakukan Tetapi jangan melakukan dengan secara-cara yang buruk untuk mencapai kemewahan itu Carilah cara-cara yang baik Agar kita sebagai orang tua tidak menenggelamkan keluarga ke dalam lumpur Jika kita lihat situasi sekarang ini Kepala keluarga janganlah melakukan korupsi Kalau tertangkap maka seluruh keluarga akan masuk dalam lumpur kehinaan Bukan hanya Bapak yang melakukan korupsi itu Selanjut ke seloka 479 Mereka yang mencintai anak dan istrinya secara Buddha Hingga tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang justru menyesatkan keluarganya Sama seperti orang yang tanpa sadar minum racun Mereka semua menjadi bingung Kacau pikirannya Dan membahayakan orang lain Nah seloka ini lebih menjelaskan seloka sebelumnya Bahwa tindakan satu orang bisa membuat seluruh keluarga kacau Dan membahayakan banyak orang Selanjutkan ke seloka 480 Keluarga, istri, bahkan anak Dengan sengaja harus dinasehati Dimarahi bahkan dihukum Jika mereka melakukan tindakan-tindakan jahat Keluarga, istri, bahkan anak Naknya dengan rela ditinggalkan Ketika ajal tiba Sebagai kepala keluarga Apakah itu ayah Atau ibu yang berfungsi sebagai kepala keluarga Jika suaminya tidak ada Harus berani menasehati Dan jika perlu memarahi keluarga sendiri Jika melakukan tindakan yang jahat Ini adalah prinsip dari ikatan cinta Yang mengartikan Nasihat dan kemarahan itu adalah Wujud dari cinta Begitu pula pada saat ajal kita tiba Rela meninggalkan keluarga dengan ikhlas Tanpa ada keterikatan lagi Selanjutkan ke seloka 481 Apapun yang berlebihan Hendaknya ditinggalkan Karena tidak mungkin akan membawa pahala kebaikan Demikian juga cinta yang berlebih-lebihan Hanya akan membawa orang pada kesensaraan Seloka ini menasehati kita Untuk mencintai secara wajar saja Jangan terlalu berlebihan Jangan menimbulkan keterikatan Dan seterusnya Saya kira cukup jelas Selanjut saja ke seloka 482 Jangan memikirkan lagi ikatan-ikatan duniawi Harta, keluarga, anak, dan istri ketika ajal menjemput Bebaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi Agar dapat mencapai moksa Seloka ini juga sudah sangat jelas Ikatan cinta di dalam keluarga Tidak harus menjadi penghalang atau ganyalan Ketika mau menjemput kita menuju moksa Kebebasan yang abadi Selanjutkan ke seloka 483 Sesungguhnya segala kesenangan dan duka dalam hidup ini Terjadi rap dengan kehidupan terdahulu Kitalah yang menentukannya Dari perbuatan yang kita lakukan sendiri Seloka ini seperti mengulang seloka di awal-awal kitab Sarasamus Cahaya Bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan ini adalah Karma dari masa lalu Demikian pula nanti Perbaikan bisa dilakukan dengan Melakukan ikatan cinta yang sewajarnya Tidak berlebihan Selanjutkan ke seloka 484 Seperti halnya sepotong kayu terapung-apung di laut Suatu saat bertemu sesamanya Suatu saat berpisah pula Dan kemudian bisa bertemu lagi Demikianlah pertemuan makhluk hidup dengan sesamanya Tidak ada yang langsung Karena kehidupan tidak ada yang langsung itulah Maka keterikatan kita pada seseorang Termasuk cinta kepada keluarga Jangan sampai membelengu kita Bisa saja kita dipisahkan oleh sesuatu hal Termasuk oleh kematian Tetapi bisa jadi pula Di kehidupan kelak kita bertemu kembali Tidak ada sesuatu yang mustahil Seperti itulah yang dimaksudkan dalam seloka ini Selanjut ke seloka 485 Demikianlah persahabatan terjalin Pernikahan terjadi Anak dilahirkan pada akhirnya semua akan dipisahkan oleh sang maut kematian Oleh karena itu janganlah terlalu bersedih Apalagi sampai menyengsarakan diri Apabila perpisahan itu terjadi Ikatan cinta yang baik adalah saling mengasihi Dan saling menasehati Namun jika terjadi perpisahan apapun penyebabnya Termasuk kematian Keikhlasan sangat diperlukan Agar perpisahan itu tidak membuat kita bersedih Apalagi membuat kita sengsara Nah umat sedarma yang berbahagia Kita jeda disini dahulu Dan akan dilanjutkan pada seri berikutnya Kitab Sarasamus Jaya Berisi 511 seloka Tinggal beberapa seloka lagi Nanti di ujung pembahasan Saya akan uraikan sedikit Kenapa kitab ini selokanya kadang tumpang tinggi Dari mana sumber-sumber seloka itu Untuk pegangan sementara Sarasamus Jaya ini bukan kitab suci Ini adalah kitab tentang etika Yang sumbernya bisa dari beragam kitab lain Bagawan Wawaruci Yang memperkenalkan kitab ini Dengan tafsirnya dalam bahasa Jawa kuno Menyebutnya sebagai kitab Semerti Nusantara Karena pembahasan ini Menjelang selesai tinggal dua seri Mari ikuti terus sampai tuntas Like, share, dan subscribe channel ini Sampai ketemu lagi Rahayu Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!